Murata seperti ini, supaya tercampur dengan larutan gula. Sahabat tani, pada kesempatan ini kita akan membuat mol, mikroorganisme lokal dari nasi basi, yang tentunya sangat bermanfaat bagi pertanian kita, dan tentunya dapat menekan biaya juga ramah lingkungan. Namun sebelum membuat dan menggunakannya sebaiknya kita fahami dulu kandungan dan manfaatnya, sehingga kita dapat benar-benar paham dengan apa yang kita buat dan juga semakin menambah wawasan kita bersama. Tidak banyak yang mengetahui bahwa nasi basi yang biasanya menjadi limbah dan hanya dibuang ini bisa dijadikan sebagai cairan pengganti bahan kimia. Nasi basi yang sudah menjadi cairan ini jauh lebih bagus kegunaannya dalam mempercepat proses pembusukan sampah. Cairan ini sering disebut dengan mol, mikroorganisme lokal. Mol, mikroorganisme lokal adalah cairan yang mengandung organisme yang terdiri dari bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita, dan mudah didapat tanpa harus mengeluarkan banyak biaya. Peran mol yaitu, sebagai dasar komponen pupuk, mikroorganisme ini tidak hanya bermanfaat bagi tanaman namun juga bermanfaat sebagai agen dekomposer bahan organik limbah pertanian, limbah rumah tangga dan juga limbah industri. Kegunaan dan bahan dasar pembuatan mikroorganisme lokal. Mol, mol adalah mikroorganisme yang dimanfaatkan sebagai starter dalam pembuatan pupuk organik padat maupun pupuk cair. Bahan utama mol terdiri dari beberapa komponen yaitu karbohidrat, glukosa, dan sumber mikroorganisme. Tujuan dari inovasi mikroorganisme lokal nasi basi, yaitu, memanfaatkan nasi limbah sisa konsumsi manusia, memperbaiki struktur tanah, mengembalikan kesuburan tanah. Manfaat dari mikroorganisme lokal nasi basi adalah, untuk mengurangi biaya produksi berupa pupuk kimia dan mudah pembuatannya. Dalam nasi terdapat nutrisi penting diantaranya karbohidrat, protein, mineral, magnesium dan sejumlah vitamin, dan dalam nasi ada sekitar 39% karbohidrat, sesuai dengan namanya yaitu karbo dan hidrat, maka ia terdiri dari ion karbon dan hidrogen. Mikroorganisme lokal, mol nasi basi, adalah kumpulan mikroorganisme yang diternakan, di mana dalam konsep zero waste mikroorganisme ini dapat digunakan sebagai starter dalam pembuatan kompos organik. Yuk, langsung saja kita masuk proses pembuatannya. Mohon keikhlasan kawan-kawan semua untuk pencet tombol like dan subscribe di bawah, sebagai bentuk dukungan kepada kami. Terima kasih, semoga berkah barokah. Dan alatnya cukup sederhana saja yang kita siapkan, ini nasi basinya. Kemudian ini di ember ini air, ini air saya gunakan 2 liter air, jadi jika kawan-kawan membuatnya lebih sedikit atau lebih banyak, bisa diikuti cara ini dengan menambahkan ya bahan yang lainnya. Jadi ini untuk contohnya ini 2 liter air, piring ini untuk takarannya, kemudian gula pasir, ini ya, gula pasir, kemudian ini sendok ini untuk nakar gulanya. Oke, langsung saja kita buat. Oke, karena ini menggunakan 2 liter air, berarti yang kita gunakan ini, gula putihnya ini per liternya yaitu 5 sendok. Jadi untuk 2 liter air ini yaitu 10 sendok, kita masukkan gulanya ke dalam airnya. Seperti ini, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi 10 sendok makan. Gulanya kita hancurkan dalam air. Kita hancur, kaduk-kaduk. Oke, nah setelah hancur, baru kita masukkan nasi basinya ya, kawan-kawan ya. Nasi basinya kita masukkan ke dalam sini. Ini untuk 1 liter kita gunakan 1 piring penuh. Jadi kalau 2 liter, 2 piring penuh. Kita masukkan. 2 piring ya, 2 piring penuh. Jadi sisanya ini akan saya buat di tong nanti ya. Yang ini untuk contoh ini diambil saja. Kemudian ini kita aduk. Ini aduk rata seperti ini. Supaya tercampur dengan larutan gula. Tidak perlu ditambah bahan-bahan lain. Tidak perlu ya. Langsung saja karena kita membuat mol ini ya. Jadi kita tidak menambah lagi komposer atau aktifator. Mikroorganisme lain tidak perlu. Sudah tercampur merata ini. Kawan-kawan ini, bahan-kawan ini. Cuma ini saja. Kemudian kita tutup. Nah, kemudian kita tutup. Kita biarkan selama 2 minggu. Kita fermentasi dulu selama 2 minggu. Nanti tanda-tanda jadi. Mol ini sudah jadi. Nanti aromanya akan seperti tape. Nasi basi ingin membuat dulu jamur oranye itu. Tempatkan saja nasi dingin itu. Di dalam wadah mangkok atau ceting itu ya. Itu kita biarkan selama 2 minggu. Nanti akan ditumbuhi jamur yang oranye-oranye tadi. Nah, sekarang untuk dosis dan aplikasinya ya. Kawan-kawannya. Jika untuk dekomposer. Untuk membuat kompos. Atau kawan-kawan untuk membuat kompos dari daun-daunan. Atau dari saru sayuran. Atau menghancurkan jerami. Gunakan mol ini dengan dosis 1 banding 5. Jadi satu bagian ini 5. Jadi, maunya ini 1 liter. Airnya 5 liter. Kita siramkan. Nah, jangan-jangan mau langsung dikocor ke tanah. Ke tanaman bisa. Ini dosisnya 300-400 cc. Itu kita campur dengan 10 liter air. Kemudian dikocorkan ke buatan naman. Tapi jangan terkena batang ya kawan-kawan. Jangan terkena batang atau daunnya. Cukup dikocor di sekeliling tanamannya saja. Karena ini jamurnya. Ini adalah jamur penghancur. Jika kena batang nanti bisa batang ini bisa bermasalah ya kawan-kawan. Kemudian kawan-kawan cukup singkat dan mudah kebukan pembuatannya ini. Langsung saja kita coba kawan-kawan buat juga. Semoga bermanfaat.